Nama saya Erdian Tiwarulu Nama saya Erdian Tiwarulu Sekolah SMPTK Aranskama Sebab ini Asal usul Punya seutara Saya telah menghasil 7 kelas 7 kelas 1 Yohanes Pasal 5 ayat 11-12 Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengharuniakan hidup Yang terkait kepada kita Dan hidup itu ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa yang tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Ya saya pasal 5-3 ayat 6 Kita sekalian Seseber di dompa masing-masing Kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menyusahkan Kepadanya kejahatan kita sekalian Mas Nur pasal 139 Ayat 23-24 Selidiki aku ya Allah Dan kenalah hatiku Ujilah aku Ujilah aku dan Lihatlah Ujilah aku dan Pikiran-pikiran ku Lihatlah apakah jalan ke Seron Dan kuntunlah aku ke jalan yang kekal Ulang lagi deh Karena ada kata yang Mas Nur pasal 139 Ayat 23-24 Selidiki aku ya Allah Dan kenalah hatiku Ujilah aku dan Kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalan ke Seron Dan kuntunlah aku ke jalan yang kekal Satu Yohanes pasal 1 Satu Yohanes pasal 1 Ayat Ayat 1 Satu Yohanes pasal 1 Ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Hingga ia akan mengampuni Segara dosa kita Dan menyatakan dirinya Untuk ah Dan menyatakan dirinya Oke ulang lagi Satu Yohanes pasal 1 Ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Hingga ia akan Mengampuni Segara dosa kita Dan menyuncikan kita Dari segala kejahatan Bola tiap Pasal 2 Ayat 20 Namun aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melain Bung Kristus Yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang Kuhidupi sekarang Dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Yohanes pasal 14 Ayat 21 Barang siapa Barang siapa memegang Perintahku dan melakukannya Dia lah yang mengasihi aku Dan barang siapa Yang mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun Mengasihi dia Dan menyatakan diri Dan aku pun Mengasihi dia Dan menyerahkan diriku Sepadanya Dan menyerahkan diriku Dan menyerahkan diriku Dan menyatakan diriku Kepadanya Ephesus pasal 2 Ayat Ephesus pasal 2 Ayat 8 Sampai 9 Sebab karena Kasih karungnya Kamu disalamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi Pemberian Tetapi Pemberian Allah Itu bukan hasil Itu bukan hasil Pekerjaanmu Jangan ada orang Yang menggegahkan diri Satu korintus Kepada